Salah satu perusahaan penyedia layanan dan teknologi global membuka kantor cabangnya di Surabaya. Pembukaan kantor cabang ini untuk mendorong kreativitas dan inovasi di kalangan akademisi. Juga untuk menumbuhkan kreativitas dan semangat inovasi di kalangan anak muda. BOS merupakan perusahaan penyedia layanan dan teknologi global membuka kantor cabang barunya yang dirancang untuk mendorong kreativitas dan inovasi di kalangan akademisi. Mahasiswa dan komunitas, dalam pembukaan kantor cabang ini BOS juga melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan ITS dan PENS GUNA menumbuhkan kreativitas dan semangat inovasi di kalangan talenta muda. Prof. Dr. Ketut Buda Artana selaku wakil rektor ITS menyatakan bahwa dirinya sangat antusias atas kolaborasi BOS dengan ITS. Karena dengan dukungan para ahli yang bekerja di BOS ketut optimis, bisa mendorong lahirnya startup baru. Kolaborasi dengan BOS juga menjadi gambaran bagaimana ITS menggabungkan penelitian berbasis keilmuan dengan praktek penerapannya. Prof. Dr. Ketut Buda Artana juga memberikan buku berisikan 124 inovasi ITS yang bisa dikerjasamakan dengan BOS. Tadi pada saat secara seremonial kami serahkan sebuah buku yang berisi 124 produk-produk inovasi ITS yang kemudian mudah-mudahan bisa menjadi bagian yang bisa dikerjasamakan dengan BOS. Itu adalah produk-produknya mahasiswa dan dosen. Saya pikir kolaborasi antara pengembangan yang dilakukan oleh ITS dan dukungan teknologi dari BOS akan menjadi salah satu faktor yang akan mendorong perkembangan di Surabaya. Sementara itu Andrew Powell sebagai manajer direktor BOS kantor cabang di Surabaya menyatakan ini tidak hanya bertujuan memperluas jangkauan dalam menyediakan produk, layanan, dan solusi yang meningkatkan kualitas hidup. Tapi juga mempertemukan keahlian dan kemampuan pekerja BOS dengan digital natif muda di Surabaya. What we want to achieve, we have three purposes here, three different areas we want to achieve. The first one is we want to have a footprint for our branch office here in Surabaya. So our colleagues who are in East Java can work from here. The second is we want to have an experiential center where all the customers can come here and see and touch and be engaged with all of our different divisions of products and services that we have. The third area is the innovation area where we want to provide a space for young Indonesians to come here free of charge where they can work, they can utilize our equipment, they can utilize our knowledge, they can get support from coaching and specialists to help them to do that in order to foster innovation. So what we're expecting is that we will develop solutions and software solutions and innovative ideas from Surabaya for Indonesia. Andrew Powell mengharapkan ribuan pengunjung pada tahun ini dan juga memperluas pasar sampai ke Jakarta. Girwanda Ika Disa, Surabaya TV